Halo guys, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema sejarah didirikannya organisasi resimen mahasiswa atau menwa. Hmm, kayaknya menarik. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa, nyalakan tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video komunikan dari channel ini. Klik like dan share ke media sosial kalian juga ya. Resimen mahasiswa atau disingkat Menwa adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Menwa juga merupakan salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan militer unsur mahasiswa. Markas Komando Satuan Menwa bertempat di perguruan tinggi di kesatuan masing-masing yang anggotanya adalah mahasiswa yang berkedudukan di kampus tersebut. Menwa merupakan komponen cadangan pertahanan negara yang diberikan latihan umum militer. Seperti penggunaan senjata, taktik pertempuran, survival, terjumpayung, bela diri militer, senang militer, penyamaran, navigasi, dan sebagainya. Keberadaan Coach Menwa adalah penerus dan pewaris dari tradisi semangat perjuangan dan pengabdian tersebut. Sebagai realisasi dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta di kalangan mahasiswa adalah suatu kehormatan bagi setiap anggota Menwa untuk melakukan kegiatan di bidang pembelaan negara. Menwa merupakan resimen pendidikan sesuai asas tridharma perguruan tinggi, yang bertujuhannya untuk melayorkan sarjana-sarjana yang berahlat, berwatak, dan penuh dedikasi, sesuai dengan sifat dan watak patriot sejati. Menwa dibentuk pada tanggal 13 Juni 1959, sesuai dengan keputusan Pangdam 4 Siliwangi No. 40-2-5-1959. Sebagai bagian dari Kops Menwa di Batalion 7, Surya Kancana Menwa Institut Pertanian Bogor memiliki sejarah unik yang mewarnai kiprahnya sejak dulu hingga masa kini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kronologis Perubahan Undang-Undang Yang Mendaungi Mahawarman Dari Masa Ke Masa Nomor 1, 3 Juni 1946, Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengubah 3 menjadi TNI. Dengan demikian, Laskar Barisan Pejuang Melebuh menjadi satu dalam TNI. Dan Laskar Pelajar, Mahasiswa disatukan dalam wadah yang kemudian dikenal sebagai Brigade 17 TNI. Tentara Pelajar yang merupakan cikal bakal resimen mahasiswa Indonesia yang ada saat ini. Nomor 2, 31 Januari 1952, Pemerintah melikuidasi dan melakukan demobilisasi Brigade 17 TNI Tentara Pelajar para anggota diberi dua pilihan, yaitu untuk melanjutkan pelajaran kuliah atau menjadi prajuri TNI. Nomor 3, diundangkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 tentang pertahanan negara yang terdapat dalam Pasal 5, yaitu isinya adalah sebagai bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pertahanan negara dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pertama rakyat terlatih untuk menjalankan perlawanan, yang kedua yaitu angkatan perang terdiri dari warga negara dengan perjanjian sukarela serta wilayah militer. Nomor 4, 23 Mei 1959, dikeluarkan keputusan pandang, Siliwami No. 2 Garis Miring 5 Garis Miring 1959, Kolonel Posasi untuk melakukan pembentukan wala, yaitu wajib latih pendahuluan. Dalam rangka menghadapi situasi keamanan di daerah Jawa Barat, terutama guna membantu operasi-operasi penumpasan DII-TII. Walau mahasiswa angkatan 59 ini adalah resimen mahasiswa yang pertama kali dibentuk di Indonesia sebagai komandan ditunjuk Kapten Oji Soeroto. Nomor 5, 16 Desember 1961, bicarakan perjuangan pembahasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikora, yaitu Trikomando Rakyat dengan misi ada tiga. Yang pertama, pancangkan sang saka merah putih di Irian Barat. Yang kedua, gagalkan negara boneka Papua. Yang ketiga, adakan mobilisasi umum. Nomor 6, Instruksi Menteri PT IP Nomor 1 Tahun 1962 Tanggal 15 Januari 1962 yang berisi pembentukan kos sukarelawan di lingkungan perguruan tinggi dan keputusan penguasa perang daerah nomor KPTS 04-7-1-PPD-62 Tanggal 10 Januari 1962 untuk pembentukan resimen mahasiswa serbaguna lalui badan persiapan pembentukan resimen serbaguna mahasiswa dam Siliwangi Nomor 7, 16 Januari 1962 Dikeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno nomor 48 tahun 1962 tentang pembentukan organisasi pertahanan sipil dalam usaha mempertiki serta menggalang kewaspadaan nasional Nomor 8, 4 April 1962 Dikeluarkan keputusan perencanaan, penyelenggaraan, koordinasi, pengendalian, dan pengawasan pertahanan sipil dan perlawanan rakyat pembiayaan diperbankan kepada staf keamanan nasional Nomor 9, 19 April 1962 Dikeluarkan keputusan wakil menteri pertama urusan pertahanan atau keamanan nomor Nomor 10, 16 Mei 1962 Dikeluarkan instruksi radiogram dari wakil menteri pertama urusan pertahanan keamanan yang berisi instruksi agar supaya suruh gubernur KDHI mengadakan penetapan penyusunan markas pertahanan sipil di daerah masing-masing Terima kasih telah menonton! Jadi gimana guys? Udah tau dong sedaranya Semoga tambah wawasannya Amin Terima kasih telah menonton!